ada satu bagian juga yang menolong di dalam kita memahami tentang berhala ini. Bayangkan, kalau hal yang baik bisa jadi berhala, baca Alkitab bisa jadi berhala nggak? Kan baik juga gitu ya. Ya bisa, ketika kita merasa bahwa kita masuk surga karena baca Alkitab. Berarti kita masuk surga bukan Yesus, tapi karena baca Alkitab. Yesus plus rajin baca Alkitab. Datang ke gereja bisa jadi berhala nggak? Oh bisa. Spiritualitas kita bisa jadi berhala nggak? Kita bisa merasa cukup baik lho. Saya puasa. Orang Farisi akhirnya menjadikan spiritualitas mereka sebagai berhala. Lihat Lukas 15. Lukas 15 ini perumpamaan anak yang hilang. Kalau kita membaca perumpamaan ini, mungkin secara sekilas kita akan melihat sebenarnya ada dua anak ya. Ada anak yang bungsu, dan juga ada anak yang sulung. Nah menariknya anak bungsu dari awal kita baca, bagaimana relasi dengan bapaknya? Wah ini kalau diceritakan, begitu kita baca ceritanya udah tahu, relasi si bungsu sama bapaknya nggak baik. Masa bapaknya belum mati, minta warisan gitu ya. Ini anak kebangetan gitu. Jadi dalam relasi dengan bapaknya, si bungsu ini tidak taat. Tapi ada si sulung. Gimana si sulung ini? Menarik juga waktu Yesus cerita perumpamaan ini, teman-teman mesti lihat ayat 1 sampai ayat yang kedua, sebenarnya Tuhan Yesus sedang menjawab sungut-sungutnya orang Farisi waktu itu. Yang waktu itu melihat kenapa Yesus ini kumpulnya sama orang berdosa ya. Jadi Yesus kalau hidup sekarang juga mungkin mainnya bukan di PMK kali ya, bukan di Grecia ya. Mungkin mainnya di pub kali ya. Maksudnya, ya tentu Yesus juga ke sinagog ya. Tapi Yesus juga berkumpul dengan orang-orang berdosa. Orang-orang Farisi nggak suka. Nah teman-teman lihat, pintarnya Yesus bercerita. Yesus menggambarkan ada si bungsu yang tidak taat, tapi kemudian ada si sulung. Nah menarik kalau kita lihat ceritanya, si sulung juga bermasalah teman-teman. Masalah si sulung tiba-tiba dia marah waktu adiknya pulang. Adikku pulang dan segala macam, dan perhatikan kalimatnya kepada bapaknya. Nah teman-teman lihat sebentar, yang punya Alkitab, buka Lukas Fasal yang ke-15, ketika dia marah. Mulai ayat 28. Lukas 15 ayat 28. Perhatikan marahnya si sulung. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Saya pikir ini ayahnya ini gambarannya sangat luar biasa. Ini bukan tipikal ayah yang biasa ditemui ya. Masih ingat kan, anak yang bau babi, anak bungsu waktu pulang, bapaknya yang lari. Itu kalau bikin drama lucu juga ya. Bapak yang lari, bukan anaknya yang lari pulang. Bapak, bapak. Ini bapaknya yang berlari mendapatkan anak, dan dia peluk anak itu. Kalau saya membayangkan anak bau babi dipeluk begitu ya. Lalu kemudian dipulihkan haknya. Dikasih cincin, materai. Itu tanda waktu itu. Cincin itu tanda materai. Lalu dikasih sepatu. Kasut ya. Dikasih sepatu. Karena waktu itu hanya Tuhan yang pakai sepatu ya. Budak itu nggak pakai sepatu. Nah tapi yang menarik, yang sulung ini nggak mau masuk. Di sini luar biasa juga. Bapaknya yang keluar. Jadi ini gambaran Bapak yang luar biasa ya. Kalau saya punya anak sulung nggak mau masuk, urusan dia lah. Di luar, di luar aja loh. Ini Bapaknya yang keluar dan berbicara dengan dia. Ini Bapak yang sangat sportif. Nggak biasa dalam budaya Yahudi. Perhatikan 2.9. Tetapi ia menjawab ayahnya. Katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak. Nah ini kalimatnya yang bikin saya kaget. Dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Wow. Anak ini T-A-A-T. Taat banget. Belum pernah melanggar perintah Bapak. Tapi lihat kalimat belakangnya. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak dan seterusnya. Dia pun nggak bilang adikku ya. Dia bilang anakmu gitu. Anak Bapak gitu. Kalau lihat kurang ajar banget sih sulung ini. Tapi bagi saya menarik. Dia tidak pernah melanggar perintah Bapak. Kalau si bungsu jelas-jelas tidak taat sama Bapaknya. Tapi si sulung ini gimana gambarannya? Dia taat sama Bapaknya. Tapi masalahnya, nah ini nih perhatikan. Hal baiknya taat itu hal yang baik. Bisa jadi berhala nggak? Oh bisa. Masalah berhalanya di mana? Dia taat dengan motivasi apa? Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing. Jadi taat untuk dapat apa? Dapat kambing. Ini anak bungsu itu gambaran orang yang tidak beragama. Yang akhirnya memang tidak taat sama Tuhan. Tapi gambaran si sulung bagi saya, ini gambaran orang yang beragama. Pas banget waktu Yesus jelasin perumpamaan ini. Ada farisi di situ yang sangat-sangat berjuang taat. Masalah mereka bukan masalah ketaatannya. Mereka taat demi sesuatu. Jadi ketika ketaatan demi sesuatu, ada masalah motivasi di situ, jadi dia bukan taat kepada Bapaknya untuk Bapaknya. Dia taat kepada Bapaknya untuk dirinya. Jadi bukan ini yang Tuhan mau. Kalau teman-teman lihat cerita ini, seolah-olah depending akhirnya itu sampai di situ. Nggak ada lagi penjelasan. Taat demi apa? Taat demi sesuatu. Ada orang merasa dengan dia taat, dia bisa masuk surga. Jadi sebenarnya ketika kita taat supaya masuk surga, apa yang jadi Tuhan kita? Bukan Tuhan yang kita taati. Karena Tuhan yang kita taati hanya jadi cara kita mencapai apa yang kita mau. Cara Yesus mengajar menunjukkan bukan irilijis yang harusnya kita hidupi, bukan juga religis. Nah, makanya ada jalan ketiga. Jalan Gospel. Taat kepada Allah. Demi apa? Demi mendapatkan Allah. Banyak orang yang rajin ke gereja supaya apa? Supaya diberkati. Jujur, kalau kita lihat, kita nggak jauh dari anak sulung. Waktu saya ajarkan ini, jangan ke gereja supaya diberkati. Ada yang datang sama saya. Jangan gitu, Kak. Nanti nggak ada yang ke gereja. Saya bilang karena poinnya adalah kita bukan datang ke gereja supaya diberkati. Kita itu sudah diberkati oleh Tuhan. Kita ke gereja sebagai respon syukur kita karena kita sudah diberkati Tuhan. Hati-hati kalau kita rajin ke gereja supaya dapat sesuatu. Jadi sebenarnya Tuhan hanya alat mendapatkan apa yang kita mau. You miss the point of Christianity kalau ini jadi bagian kekristenan kita. Kalau ada KPK sorgawi, ketangkap kita semua, para penjilat. Karena kita tidak sedang menaati Allah demi Allah. Charles Spurgeon kasih ilustrasi. Nanti teman-teman bisa googling ya. Ilustrasinya tentang the king, the carrot, and the horse. Dia cerita tentang seorang petani yang hidup di sebuah kerajaan dengan raja yang memerintah. Satu waktu petani ini panen. Dia punya wortel ya. Dia petani carrot. Waktu dia panen carrot, dia punya carrot yang terbesar dan terbaik, dia datang. Lalu dia bawa kepada raja. Dia datang sama raja. Dia bilang, Ya raja, inilah wortel saya yang terbesar dan terbaik. Terimalah ya raja. Karena engkau sudah baik memerintah kami. Inilah wortelku saya persembahkan kepada raja. Wah, raja dapat wortel juga senang ya. Terima kasih. Saya terima wortelnya dengan baik. Setelah memberikan wortel ini, kemudian dia berbalik. Dia mau pulang. Nah, waktu dia pas balik itu, tiba-tiba si raja tuh tersentuh hatinya. Lalu raja panggil, Eh, bentar, bentar, bentar. Aku tuh sangat terkesan, kata raja sama orang ini, dengan ketulusan hatimu. Kau datang, bawa wortel terbaikmu untukku. Wah, saya kasih ya sama kamu sepertiga kebun istana di belakang luas. Wah, raja benar raja. Iya, saya kasih ya buat kamu. Nikmatilah, kamu tanamlah. Kamu sudah begitu tulus. Wah, senang banget dia. Terima kasih raja, terima kasih. Dia keluar dengan berseri-seri. Dia dapat sepertiga kebun istana. Wah, luar biasa. Pas dia keluar, dia ketemu temennya. Lalu temennya bilang, Kenapa kau gembira banget? Iya, tadi habis ketemu raja. Terus kenapa gembira? Iya, tadi aku datang ketemu raja. Aku kasih wortel. Wortel hasil panenku, luar biasa, yang terbesar, terbaik, aku kasih sama raja. Terus, ya raja kasih sama aku sepertiga kebun istana. Wow, oh itu tuh. Pantes kamu senang banget. Nah, orang ini pulang, dan dia, temennya ini bukan petani ya. Dia seorang peternak. Dia pulang, wah, dia punya ternak. Akhirnya dia pikir, oh, apa nih, yang dia bisa persembahkan sama raja. Dia carilah kudanya. kuda yang terbesar, kuda yang terbaik, yang dia miliki. Dan kemudian, besok harinya dia datang sama raja. Terus dia bilang sama raja, ya raja, saya datang, saya mempersembahkan, inilah kuda saya yang terbesar, yang terbaik. Saya persembahkan kepada raja, terimalah ya raja. Oh, raja dikasih kuda, juga senang teman-teman ya. Raja bilang, baik, terima kasih, saya terima kudamu. Setelah itu, orang yang ngasih kuda ini, si peternak nunggu. Dia lihat sama raja. Terus raja bilang, kenapa? Mau kasih kuda kan? Udah, saya udah terima kudanya. Makasih ya. Ya, silahkan. Terus dia nunggu lagi gitu ya. Oh, barulah raja sadar. Oh, kamu ternyata berharap seperti temanmu kemarin. Dan kemudian disitulah si raja sadar ketidaktulusan hati si peternak. Akhirnya si raja ngomong sama peternak itu, kemarin, temanmu datang mempersembahkan wortel itu untuk saya. Tapi hari ini, kau datang mempersembahkan kuda ini. Bukan untuk saya. Kau sedang mempersembahkan kuda ini untuk dirimu. The gardener yesterday gave me the carrot, but you gave yourself the horse. Banyak orang seperti anak sulung. Masalahnya bukan tidak taat. Apalagi yang Kristen-Kristen kayak kita ini, masalah kita ketaatan ya. Udah taat, udah doa, saat teduh gitu ya. Tapi jangan-jangan kita melakukan itu semua. Bukan karena kita cinta sama Tuhan. Karena kita mau sesuatu dari Tuhan. Kita taat bukan untuk mendapatkan Tuhan, tapi untuk mendapatkan sesuatu. Don't obey God to get things. Obey God to get God. Love the giver more than the gift. Jadi lihat, cara berrelasi dengan Allah, kita yang mana nih? Kita harusnya yang seperti Injil nih. bukan religious, bukan juga irreligious, bukan kayak farisi, bukan kayak orang yang tidak taat. Nah bagaimana kehidupan kita? Harusnya Injil itu mewarnai kehidupan kita. Harusnya kita tuh bisa belajar untuk taat hidup dengan Injil itu, karena itu teman-teman perhatikan. Kadang-kadang kita berpikir Injil itu hanya buat orang yang belum percaya. Oh dia mesti di Injil supaya jadi Kristen. Bukan. Tapi buat kita yang sudah percaya pun, ingat lagu, hendaklah hidup kita sesuai dengan Injilnya. Jadi saya melihat Injil itu bukan hanya mengawali hidup Kristen kita, tetapi membentuk pola hidup Kristen kita. Karena itu sebagai orang percaya, kita perlu terus mempelajari Injil dan menerapkan Injil tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kita mesti fasih melihat yang mana Injil, yang mana cuma sekedar religious. Yang sekedar religious itu saya sebut agama. Tapi kita harusnya punya Injil. Agama saya taat karena itu saya diterima Allah. Itu caranya orang beragama. Tapi Injil dibalik. Saya diterima Allah karena itu saya taat. Motivasinya agama apa? Kalau saya taat supaya dapat sesuatu, perhatikan, kalau saya nggak dapat sesuatu maka pikiran saya adalah apa? Apalagi yang kurang ya. Saya kurang taat ya. Saya kurang baca Alkitab ya. Selalu ada ketakutan, rasa tidak aman. Apakah yang saya taati ini sudah bisa mendapat apa yang saya pengen. Jadi orang yang beragama, ketaatannya itu selalu jadi ketakutan. Pernah nggak? Kita nggak dapat yang kita mau terus kita mikir gini, apa gue kurang saat teduh ya? Atau gue kurang doa ya? Kayaknya gue kurang rajin deh ke gereja. Kita mau sesuatu lalu kita nggak dapat, kita berpikir apa yang kurang saya kasih. Injil beda, motivasinya syukur, motivasinya suka cita. Ketaatannya joyful, kenapa? Karena saya bukan taat supaya saya diterima Tuhan, tapi sebenarnya saya sudah diterima Tuhan, makanya saya taat. Saya mentaati Allah untuk dapat sesuatu, kalau di Injil, saya mentaati Allah untuk mendapatkan Allah. Jadi saya bersuka cita di dalam menyaksikannya. selamat menikmati.